Intro Salam Saudara, Salam Sejahtera Kembali kita mengikuti abam dari wanita usia 46 tahun Bekerja di Singapura Pak Penita, kalau saya digaji sama majikan Tapi dari hasil bisnis judi Dimana bos saya ngumpulin orang ke rumah Buat main mah yong Apa gaji yang saya terima itu halal? Buat keluarga saya yang di Indo Terlebih kalau itu buat Tuhan Apa Tuhan berkenan? Saya takut Tuhan tidak berkenan dengan uang saya Karena saya sudah banyak ikut ikut Bapak Eras Kadang saya juga gak bisa ikut doa malam Kalau doa pagi saya rutin Ibadah minggu dan yang lain-lain saya ikut Saya tidak sejahtera Pak Pendeta Pengen pulang kampung Saya harus gimana Bapak? Saya mau hidup suci Karena yang saya pikirkan Kalau saya besok mati Belum berkenan di hadapan Bapak di surga Ya gimana? Oke Jawaban saya adalah Sebenarnya tidak menjadi masalah Karena kamu tidak berurusan secara langsung Dengan uang judi itu Kamu hanya menjual jasa Hal ini terjadi dalam kehidupan kita di masyarakat sebenarnya Tetapi kalau kamu tidak sejahtera Kamu doa Apakah pindah tempat pekerjaan Atau pulang ke kampung Minta hikmat Tuhan Ya Tetapi pada dasarnya Kamu jual jasa Kamu digaji majikanmu Entah dari mana dia Itu semimpukan urusan kamu Ya Kecuali kamu tahu betul itu rampok Kalau judi Juga memang akan membuat kamu tidak sejahtera Tetapi menurut saya hal ini tidak prinsip Hanya kalau kamu tidak sejahtera Sebaiknya kamu tidak bekerja di situ Kalau saya jadi kamu Memang saya tidak mau kerja di situ Satu lingkungannya lingkungan orang main judi Dua itu memang uang judi tidak enak Tapi tidak wajib tidak harus Mesti pindah Ya Nah ini Anda tanya roh kudus saja Ya Amin Pria usia 20 tahun belum menikah di Depok Pak Eras saya kepikiran terus dengan satu hal Sejak 2018 Sangat mengganggu sekali Cerita tentang papa saya keluar dari pekerjaan tahun 2006 Waktu itu keluarnya tidak baik-baik Papa saya bikin usaha sendiri Singkat cerita bangkrut Tahun 2016 sampai 2017 Papa saya mencoba ketemu bos di perusahaan yang lama Untuk kerja kembali Sayangnya pada saat itu bos bilang Kondisi perusahaan belum stabil Tahun 2022 saya sempat ketemu dengan bosnya Saya dan papa saya niatnya meminta pekerjaan Tapi dia seperti menolak dan bilang Maaf perusahaan kami sudah tidak bisa menerima karyawan yang sudah keluar Padahal itu bos saya Padahal itu bos Saya selalu ingin papa saya kembali di perusahaan itu pak Saya selalu berdoa agar bos lama papa menelpon kembali Apa yang harus saya lakukan supaya tidak kepikiran terus Kamu tidak perlu mesti memikirkan terus hal ini Bos itu pasti punya pertimbangan Dan rasanya dia tidak menerima papa kamu Dengan alasan Dan dia tidak mau kasih tahu alasan itu Jadi kamu harus memandang bos itu kartu mati Jadi sudah jangan diharapkan lagi Pikirkan saja pekerjaan lain Tapi saya salut kamu usianya 20 tahun Tapi kamu punya kepedulian terhadap orang tua Kamu bisa bekerja Membantu orang tua Dan tidak mengharapkan papa kamu kerja lagi di tempat bos itu Apalagi kalau bisnis papamu bersinggungan dengan pekerjaannya Nah ini lebih membuat kekecewaan hati bos Saya tidak tahu apa yang membuat bos tidak mau terima kembali Tapi menurut saya rasanya dia tidak bisa terima Memang papa kamu dianggap tidak memenuhi kualifikasi yang dia inginkan Atau pernah melukai Jadi jangan harapkan lagi Lupakan Cari tempat lain Tuhan masih bisa buka jalan Oke dari wanita usia 41 tahun Single parent Om saya sudah sering ikut ibadah om Sejak di Tiberias Waktu masih gadis Dan setelah menikah saya pindah ke Surabaya Ikut suami Pulak balik cari kerja yang ada om Yang ada om eras Sekarang saya single parent om Sejak covid saya Sejak covid saya dan anak Serta mama saya selalu ibadah online Tiap hari sudah 4 tahun ini Anak saya yang mengikuti warrior Ibadah sekolah minggu dan sekarang ikut Eternitin Walaupun online dan masih SMP Saya bersyukur sejak suami meninggalkan dan menceraikan saya Tuhan selalu menjaga saya dan Dan kutbah om eras Dan tim menguatkan saya untuk hidup kudus dan tinggalkan dunia Sekarang ini saya hanya ingin hidup buat Tuhan dan anak Walaupun masih banyak cobaan juga om Saya ikut doa pagi dan ibadah suara kebenaran Logos kebenaran alkitab Walaupun hanya online Karena jauh dari Jakarta Saya pernah liburan sebelumnya Hadir di ibadah ketiga hari minggu Bersama anak Kartagading Ia sangat senang merasa terberkati Dan ingin melayani di sana om Anak saya kelas 9 saat ini om Dan ada kerinduan sekolah di ECHS Ekumenik Christian High School Dia sempat menulis di ABAM juga Dan sudah dibaca oleh om eras Yang mau saya tanya om Apa bisa anak saya daftar di sana Bagaimana caranya Apa ada biasiswa Mengingat kemampuan saya terbatas Sebagai single parent Kalau bisa apa saya perlu datang tanggal 9 September Apa syarat yang harus dibawa om Besar harapan saya Anak saya bisa diterima biasiswa Dan dibantu biayanya Oh iya Nama anak saya ini Dia pintar om Bisa bahasa inggris dan mandarin sedikit Oke Oke Ini tolong dicatat nomor teleponnya Nah telepon catat Baik Kamu akan dihubungi orang saya Ya Kamu akan dihubungi orang saya Yang penting anakmu pinter Om ada penambahan sedikit Anak saya ditawarkan sekolah SMK Di Taiwan 3 tahun dan 4 tahun kuliah di Taiwan gratis Hanya membayar biaya asrama Dan biaya hidup di sana Dengan bekerja part time Bagaimana pendapat om eras Ya bagus Tetapi Ada tapinya Anak kamu siap enggak Kalau lepas dari orang tua Nanti pendidikannya tidak terkontrol Kamu kehilangan anak selamanya Ya tapi kalau kamu bisa masuk ECHS Kami mendidik anak-anak Tadi saya baru memimpin Pengepelajaran Character building Ya sebelum selesai Saya mengajar Anak-anak sudah ada yang pada nangis Ya Tuhan menyentuh mereka Saya ada jadwal beberapa pertemuan Untuk siswa ECHS Dan luar biasa lawatan Tuhan tadi Sebelum saya Menjawab pertanyaan ini Jadi kamu saya akan hubungi Ya nak Hubungi Dan kalau memang anakmu pinter Tentu kami pertimbangkan semuanya Tolong dihubungi nak Dari wanita usia 29 tahun Karyawan swasta Jemaat GSKI Reobot Arta Gading Salam sejahtera um Umur 29 ya Saya mau bertanya Apa GSKI menerima anak SMK Yang akan melakukan PKL Praktek kerja lapangan Karena adik saya sekarang Duduk di kelas 1 SMK Dengan jurusan multimedia Kebetulan saya Berapa minggu lalu Melihat di opening Sebelum ibadah Oh gitu Oke Tolong dihubungi lagi nih Dan ini Karena ini jemaat GSKI Tolong sampaikan Harus dibantu Harus dibantu Ini jemaat sendiri Kalau PKL multimedia Pasti diberi kesempatan Karena yang di multimedia itu Di multimedia itu Ada sekitar berapa enak 8-9 ya Di ruangan itu Bisa belasan ya Ada yang pegang lighting Ada yang pegang sound system Ada yang pegang Youtube Ada yang pegang Lagu Dan lain-lain Wah luar biasa Kalau saudara melihat Ada ruangan yang panjangnya Berapa itu 10-15 meter ya Itu isinya mahasiswa STT ekumen Yang megang multimedia Jadi kalau ada yang PPL Seperti ini PKL PKL Praktek Kerja lapangan Dan anda jemaat GSKI Saya bantu Ya Oke Nanti dihubungi Dari wanita Dari wanita usia 48 tahun 5 anak di Bogor Pak Saya seorang ibu Satu tidak jelas Saya baru tinggal di Bogor Pindah dari Bengkulu Saya mau cerita Tentang kehidupan saya Pak Saya sering mengikuti Abam dan doa pagi Bersama Pak Eras Dan khutbah-khutbah Pak Eras Yang ada di Youtube Dan banyak khutbah Bapak lah yang saya dengar Dan saya sudah pernah Ke Kelapa Gading Jumpa Pak Eras Tapi saya tidak jemaat Pak Eras Saya mau bercerita Tentang anak-anak saya Yang perempuan Saya suka mengambil pelayanan Dimanapun Pak Mengapa ya Pak Anak-anak saya Udah rajin ibadah Dan mengikuti Pelayanan di tempat Kami ibadah Yang herannya Pak Mereka tidak mau dengar Omongan saya Dan mengeraskan hati Kalau diajak berdoa bersama Di rumah Mereka yang melihat Happy saja Pak Dan suka melawan saya Dan omongannya Tidak benar Dan selalu kasar Sama saya Kegiatan saya Yalah hanya Menjaga anak Orang Pak Dan punya penghasilan sedikit Saya tidak tahu Bagaimana saya bisa Mengarahkan Anak-anak saya ini Dan saya terus Banyak diam Tapi perasaan saya Tidak tenang Semakin saya diam Mereka semakin Tidak mengerti Bahkan Terus Saja tingkah Dan terus Tingkah Tidak berubah Kasian ya Empat-elapan tahun Ibu ini Lima anak Maksudnya ada yang kecil Penghasilan Kecil ya Yang saya marah Sama mereka Di saat ibadah Mereka selalu bertengkar Dan di tempat ibadah Mereka ribut Pak Saya tidak tahu lagi Apa yang harus saya buat Untuk mereka Pak Tolong beli pencerahan Buat saya Pak Untuk mengatasi Anak-anak saya Yang tidak bisa Diajari Pak Mereka sombong Karena mereka Sudah bekerja Dan mereka Tidak mau Diajari yang benar Pak Maaf ya Pak Apa yang saya perbuat Dan saya cerita Sama Bapak Kok hati saya tenang Dan lepas rasanya Seperti jumpa Rasanya saya jumpa Sama Tuhan Sekali lagi Saya mohon maaf ya Pak Tolong Tolong juga Saya diberi motivasi Dari Bapak Makasih Pak Untuk Dengar cerita saya Yang malang ini Dan cerita saya ini Akan berlanjut Terima kasih Pak Pelayanan Bapak Tuhan berkati Pelayanan Bapak Dan tolong beri hati Buat saya Pak Saya butuh pertolongan Saya baru membaca ini Sudah sedih banget ya Bu Usiamu baru 48 Belum lewat 50 Anakmu 5 Menurut saya Anak-anak ini Belum tergarami Oleh suara kebenaran Langkah yang kamu lakukan Pertama Diam Sudah bagus Langkah yang berikutnya Kamu harus sungguh-sungguh Kamu harus sungguh-sungguh Bertumbuh dalam Kedewasaan rohani Sampai bisa memancarkan Wibawa Allah Yang ketiga Kamu menantikan Pertolongan Tuhan Anak-anak seperti ini Tidak bisa dikasari Tapi kita harus Berbicara pada waktu yang tepat Di tempat yang tepat Dengan cara yang tepat Jangan Jangan tidak mengendalikan diri Tergoda ngomong Negor Tambah sakit hati kita Dan anak-anak tidak Respek Jadi diam Tumbuh Dalam Kedewasaan iman Dan mengharapkan saja Pertolongan Tuhan Pada waktunya Keadaan yang terburuk Ibu dipanggil Tuhan Tapi dalam keadaan siap Dan percayalah Suatu saat Anak-anak itu Bisa sadar Dan kembali Kepada Tuhan Lawan dengan Kesucian hidup Ibu jadi Kekasih Tuhan Lalu layani Tuhan Dengan apa yang bisa Kita lakukan Tuhan pasti bela Ibu Tuhan berkati Dari Duda Umur 30 tahun Pak tolong Jelaskan Roma 8 29 Untuk meyakinkan Saya Dalam membagi Kebenaran lewat Update WA Saya mau nanya Takut salah tafsir Karena dulu Aku mengikuti Pak Wiknyo Takutnya salah pasal Dan ayatnya Karena aku lupa Catat pasal Dan ayatnya Ketika saya belajar Di seri Hermenetik Pak Wiknyo Apakah benar Roma 8 29 Maksudnya adalah Sebab Semua orang yang Dipilih Allah dari semula Itu ditentukan Allah Bapak untuk hidup Sesuai gambaran Anaknya Yaitu Yesus Kristus Supaya Yesus Anaknya Allah Bapak itu Menjadi yang sulung Atau pertama Atau kakak tertua Di antara banyak Saudara Kita semua orang Pilihan alam Jadi saudara Tuhan Yesus Apakah benar Jadi kita memang Terpilih Untuk menjadi Saudara Yesus Artinya Yesus menjadi Yang sulung Tetapi Pilihan itu Tidak memastikan Kita pasti Selamat Pasti menjadi Saudara Bagi Yesus Kita diberi Kesempatan Apakah kita Benar-benar Akan menjadi Saudara Bagi Yesus Dimana Yesus Menjadi yang sulung Tergantung Apakah kita Bertumbuh Menjadi Sempurna Seperti Bapak Atau serupa Dengan Yesus Jadi kita Dipilih Yang dipilih Itu orang-orangnya Untuk masuk Proses penyelamatan Lalu Menjadi Sempurna Seperti Yesus Dipermuliakan Itu Standar Yang harus Dicapai Jadi jangan Berpikir Allah menentukan Siapa yang selamat Siapa yang tidak selamat Itu keliru Ditentukan Untuk mendapat Kesempatan Mendengar Injil Seperti 12 murid Tapi satu Memberuntak Dan tentu Ini bukan karena Allah yang Melakukan Bukan Allah yang Merekayasa Judas Memberuntak Tapi Judas sendiri Dengan ganda bebas Memang Memberuntak Oke Tuhan memberkati Dari wanita Usia 31 tahun Menikah Om Eras Singkat cerita Saya menikah Dengan pecanu Narkoba Dalam kurung ganja Sering terbersih Keinginan saya Untuk bercerai Apakah diperbolehkan Suami saya Suka main Perempuan juga Bahkan Masuka ketemu Mantan pacarnya Setelah Sudah menikah Dengan saya Tanggung jawabnya Sebagai suami pun Kurang Saya masih harus Cari uang Juga Supaya cukup Bahkan lebih banyak Disana selama ini Tapi dia Penganut patriaki Mau dilayani Seperti raja Dia jarang hadir Ke acara keluarga saya Saya lebih sering Sendiri Tapi saya Selalu dibawa Tetap Tapi saya Selalu dibawa Kesana Bahkan ulang tahun Saya Saja masih Harus kumpul Sama keluarga mereka Padahal Saya punya Keluarga sendiri Juga Jadi kalau Keluarganya Wanita ini Dia gak mau Datang Tapi Wah ibu ini Dibawa ke keluarga Si pria Keluarganya Sibuk pelayanan Dan bermuka Dua Saat anak ini Tangkap polisi Pertama kali Mereka Seperti Cuci tangan Ayahnya Kepulres Tapi gerakannya Lambat Singkat cerita Bisa keluar Karena ditebus Saya Sampai Jual cincin Pernikahan saya Tapi Keluarganya malah Ketawa-ketawa Saat dia Menceritakan Pengalaman Dia di dalam Adiknya malah Nyindir saya Nanyain Kemana cincin Kawinnya Karena saya Beli cincin Kawin baru Yang sederhana Saja Dia selalu Menyanjung Keluarga Besarnya Solid Tapi Gerakannya Masalah Kemarin Mereka Tutup Serapa-rapatnya Saya Yang pusing Cari penjaman Uang Tapi malah Ayahnya Yang dipuji Karena dia Bisa keluar Kemarin Saya Tidak Pernah Hitungan Tapi dia Sebaliknya Pernah Saat saya Naki Uang Dia pinjam Saya Dimaki-maki Seperti Saya Melorotin Dia Padahal Tanggung jawab Sebagai suami Tidak ada Menikah Maunya Bahagia Tapi Saya Merasa Hidup Saya Susah Payah Saya Baru Operasi Angkat Kista Saat Operasi Aja Suami Saya Tidak ada Dana Dari Orang Tua Saya Sampai Harus Pilih Kelas Tiga Supaya Tidak Terlalu Besar Biaya Saya Takut Punya Anak Dari Dia Kasian Anaknya Kedepan Tapi Mertua Selalu Mengungkit Masalah Anak Bahkan Pas Masih Di rumah Sakit Jahitan Belum Kering Pun Mereka Seperti Merasa Tidak Ada Yang Salah Dengan Anaknya Sekarang Dia Ditangkap Lagi Saya Disampai Saya Dulu Sampai Nasar Kalau Ketangkap Saya Majukan Cerai Yang Pertama Berlaluman Terjadi Lagi Tapi Saya Bimbang Karena Dalam Kristen Tidak Boleh Cerai Saya Menikah Tahun 2020 Kamu Kalau Menurut Saya Kamu Harus Bicara Kepada Suamimu Untuk Berhenti Ngeganja Kamu Berkata Saya Tidak Mau Hidup Dengan Orang Yang Narkoba Bagus Kamu Tidak Punya Anak Dulu Kalau Kondisi Seperti Ini Memang Sebaiknya Kamu Tidak Cerai Tapi Bisa Rumah Dulu Ya Aduh Aku Sedih Kenapa Kamu Menikah Dengan Pria Yang Seperti Ini Betul Betul Sedih Dia Main Perempuan Narkoba Sebaiknya Kamu Sementara Tidak Kumpul Dulu Sebaiknya Dia Juga Tidak Ditebus Biar Dia Dipenjara Biar Dia Dipenjara Ingat Ini Biar Dia Dipenjara Oke Kamu Sebaiknya Bisa Sementara Waktu Pria Seperti Ini Tidak Bisa Diharapkan Ya Tidak Bisa Bahkan Dia Bisa Menyeret Kamu Ke Neraka Dia Tidak Takut Tuhan Sudah Menarkoba Main Perempuan Jahat Dan Tidak Bertanggung Jawab Sebagai Suami Ini Saran Saya Tapi Doa Dulu Biar Kiranya Suamimu Sadar Bahwa Kelakuan Dia Itu Jahat Oke Itu Jawaban Saya Dari Pria Usia 62 Tahun Dua Anak Satu Cucu Akhir Akhir Ini Saya Berpikiran Sepertinya Saya Sulit Bisa Masuk Surga Karena Bangsa Israel Sudah Banyak Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Ini Saya Melihat Dari Berbagai Media Orang Israel Sendiri Walaupun Bangsa Israel Masih Ada Yang Belum Percaya Tapi Sedikit Sekali Itu Karena Terkena Paham Kenikmatan Dunia Dan Itu Menjadi Ukurannya Ada di Roma 11 11-24 Dan Saya Sadar Kita Adalah Yang Dicangkokan Bisa Saja Dibuang Walau Sebaik Baiknya Saya Potong Dulu Walau Sebaik Baiknya Tentu Tidak Kalau Kita Baik Kalau Umur Saya Sudah Senja Tidak Bisa Berbuat Lebih Baik Kawan Saudara Sudah Jauh Di Kampung Halaman Apalagi Saya hanya Menerima Kemudahan Sehari-hari Dari Anak Saya Hanya Bekerja Di Orang Lain Dan Saya Menerimanya Dari Mulai Pandemi Sampai Sekarang Yang Seheran Sampai Sampai Bahkan Orang-orang Seiman Di Gerja Pun Ujung-ujungnya Hanya Bicara Tentang Yang Tidak Saya Yang Tidak Saya Punya Bahkan Sampai Saya Mengkok Konotasi Orang-orang Gerja Yang Mengenama Tuhan Lebih Garang Tidak Kasih Yang Tulus Atau Bisa Saja Saing Perperasaan Begitu Dan Untuk Sekedar Tahu Saya Sampai Menjelajah Gerja Ke Gerja Ke Gerja Satu Gerja Yang Lain Tolong Jangan Disebut Untuk Yang Dikurung Ini Apa GSK Di Bintaro Atau Yang Dikembalakan Pahas Bintaro Ada Maksud Tulisan Ini Yaitu Saya Barat Tidak Tertular Terpengaruh Ketidak Setiaan Mereka Mereka Yang Tidak Tulus Atau Mungkin Belum Tahu Arti Ketulusan Melayani Tuhan Selama Ini Saya Mengikuti Pak Erra Sudah Lama Dari Tuhan 1998 Dan Hanya Dari Jauh Terima Kasih Pak Di Bintaro Ada GSKI Nanti Bapak Diberi Ini Kasih Pak Tim Ya Nak Kita Finishing Well Bapak Ikuti Terus Kutbah saya Saya umur Sudah 64 Pak Ya Bapak Lebih muda Dari Saya Kita Bersiap Siap Saja Kemas Berkemas Kemas Pulang Ke Surga Ikuti Kutbah saya Terus Kita Doa Pagi Relax Saja Pak Tidak Ada Masalah Besar Kecuali Kita Berbuat Dosa Itu Masalah Besar Bapak Tidak Punya Masalah Besar Kalau Bapak Merasa Di Kerja Bapak Anda Luka Malah Pahit Ya Sudah Lewat Online Saja Ya Kalau Mau Ke KSKI Ada Alamatnya Nanti Kami Beritahu Tapi Kalau Bapak Mau Terpilih Kerja Bapak Juga Bagus Untuk Jadi Berkat Di Situ Tapi Tanya Roh Kudus Ya Pak Ya Tanya Roh Kudus Menurut Ropongan Saya Bapak Bukan Orang Yang Layak Masuk Neraka Ya Bapak Masih Diperkenan Untuk Mempersiapkan Diri Masuk Langit Baru Bumi Baru Masuk Rumah Bapak Selamat Berjuang Pak Dan Memberkati Jadi Mengenai Kejahatan Dunia Hari ini Jelas Sekali Ya Jelas Sekali Oke Jelas Sekali Dunia ini Jahat Pendeta Doktor Doktor STT Aduh Tidak Tidak Bicaranya Ya Tapi Kita Tidak Usah Menghakimi Kita Menimbang Ajar Rohnya Dan Kita Tidak Ikut Ikutan Sikap Sikap Yang Tidak Bermartabat Kita Diam Saja Dari Wanita Usia 55 Tahun Menikah Satu Anak River 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 To Abam Episode 765 Saya Merasa Sedih Sekali NN Yang Menghina Pak Eras Dengan Sebutan Kau Si Eras Sangat Tidak Sopan Dan Kurang Hajar Mohon Setiap Anda WA Yang Masuk Ke Abam Dibaca Disortir Terlebih Dahulu Dari Tim Admin Abam Atau Diberi Tanda Highlight Untuk Pak Eras Agar WA Yang Sifatnya Menghina Mengujat Pak Eras Dikkat Tidak Perlu Dibacakan Di Seri Abam Terima Kasih Pak Eras Yang Baik Dan Suka Pengajaran Pak Eras Terima Kasih Ibu Kami Perhatikan Hal Ini Kadang Kadang Memang Saya Spontan Tidak Membaca Lebih Dulu Dan Kalau Itu Berupa Cacian Pun Ya Tidak Apa Saya Juga Tidak Masalah Saya Luruskan Kenapa Saya Buat Begini Seperti Sampai Hari Ini Beredar Terus Yang Mengatakan Saya Tidak Percaya Yesus Juru Selamat Itu Fitnah Yaitu Jahat Penjelasan Saya Bukan Yesus Bukanlah Juru Selamat Maka Mesti Mengikuti Seluruh Rangkaian Ya Kalim Khutbah Yang Satu Seperempat Jam Dipotong Satu Setengah Detik Satu Menit 60 Detik Itu Jahat Itu Melanggar Hukum Dan Melanggar ITE Tapi Ya Sudah Sampai Hari Ini Kita Diam Saja Ya Mumet Kalau Mikir Yang Gini Masih Saja Ada Pendeta Yang Atau Orang Yang Merespon Erastus Tidak Percaya Yesus Juru Selamat Siapa Yang Gak Percaya Kamu Cuma Dengar Potongan Kok Terus Kamu Bisa Menilai Ada Juga Buku Yang Ditulis Baru Baru Ini Ya Itu Juga Ditulis Erastus Tidak Percaya Juru Selamat Aduh Itu Buku Bohong Itu Dan Jahat Jahat Bukan Begitu Maksud Saya Jadi Ya Sudah Tidak Apa-apa Saya Harap Bapak Ibu Bisa Teliti Bisa Membedakan Mana Kebenaran Mana Dusta Dari 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 Wanita 54 Tahun Pak Eras Langsung Saja Ya Pak Ada Yang Mau Saya Tanyakan 1 Petrus 4 6 Tentang Injil Diberitakan Kepada Orang Mati Maksud Diberitakan Disitu Bu Sebenarnya Diproklamirkan Teks Aslinya Keruxo Jadi Waktu Yesus Mati Dia Turun Kekerajaan Maut Mem Proklamirkan Bahwa Yesus Telah Memikul Dosa Dosa Manusia Oke Saya Kira Itu Jadi Bukan Memberitakan Injil Tapi Memproklamirkan Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Maksud Terima Dia Maksud Lu Dua Vbu Mis